Surat untuk Tuhan Cerpen karya Gregorio Fuentes Terjemahan South Situmorang Rumah itu, satu-satunya di lembah itu Terletak di puncak sebuah bukit yang rendah Dari situ nampak sungai Dan setelah tempat kandang binatang Nampak ladang jagung yang sudah matang Diselang-selingi bunga-bunga kacang Yang menjanjikan musim panen yang baik Hanya satu saja yang dibutuhkan ladang itu saat itu Turunnya hujan Atau paling tidak gerimis Sepanjang pagi Lenco yang akrab dengan setiap lekuk ladangnya itu Tak henti mengamati langit bagian timur laut Hujan pasti akan segera turun sebentar lagi Istrinya yang sedang menyiapkan makan malam menjawab Ya, mudah-mudahan Anak-anak laki-lakinya sedang kerja di ladang Sementara yang masih kecil-kecil bermain-main di dekat rumah Waktu perempuan itu memanggil mereka Makan malam sudah siap Waktu mereka sedang makan malam Hujan lebat pun turun Tepat seperti yang diramalkan Lenco Di langit sebelah timur laut Nampak awan-awan sebesar gunung berarahkan mendekat Udara sejuk dan segar Lenco beranjak keluar rumah menuju kandang binatang Hanya untuk merasakan nikmat air hujan di tubuhnya Dan waktu kembali ke dalam rumah dia berseru Bukan air hujan yang sedang turun dari langit Ini Tapi uang Gumpalan-gumpalan air yang besar adalah uang 10 kentafu Dan yang kecil-kecil 5 kentafu Dengan wajah puas dipandanginya ladang jagungnya Yang penuh bunga kacang diselimuti tirai hujan Tapi Tiba-tiba angin kencang berhembus Dan bersama hujan mulai turun pula batu-batu es yang besar-besar Batu-batu es itu kelihatan seperti uang perak benaran Anak-anak laki-lakinya menghambur keluar rumah Dan mengutipi mutiara-mutiara beku itu Hujan ini sudah mulai merusak sekarang Tapi ya kelincu cemas Semoga segera berhenti Hujan tidak segera berhenti Selama satu jam hujan batu es itu turun menghajar rumah Kebun, bukit, ladang jagung, seluruh daerah lembah Ladang jadi putih seperti ditutupi garam Tak satupun daun tertinggal di ranting pepohonan Jagung semuanya rusak Bunga-bunga tanaman kacang musnah Lenco betul-betul sedih Setelah badai itu berlalu Dia berdiri di tengah-tengah ladangnya Dan berkata pada anak-anaknya Wabah belalang pun masih menyisakan lebih daripada ini Hujan es telah merusak semuanya Tahun ini kita bakal tak punya jagung atau kacang Malam itu adalah malam yang sangat menyedihkan Semua kerja kita sia-sia Tak ada yang bisa menolong kita Kita akan kelaparan tahun ini Tapi dalam hati mereka yang tinggal di rumah terpencil di tengah lembah itu Ada satu harapan yang tinggal Pertolongan dari Tuhan Jangan terlalu bersedih Walau semuanya ini seperti sebuah kehilangan total Ingat, tak ada yang mati kelaparan Begitulah kata mereka Tak ada yang mati kelaparan Sepanjang malam Lenco hanya berpikir tentang satu-satunya harapan itu Pertolongan Tuhan Yang menurut apa yang diajarkan padanya Melihat segalanya Termasuk apa yang ada dalam hati nurani manusia Lenco adalah seorang pekerja keras Dia juga tidak buta huruf Hari Jumat berikutnya Setelah matahari terbit dan setelah berhasil Meyakinkan dirinya akan keberadaan suatu zat Yang akan memberikan pertolongan Lenco pun Mulai menulis sepujuk surat Yang akan dibawanya sendiri ke kota Untuk diposkan Surat itu tidak tanggung-tanggung Ditujukannya kepada Tuhan Tuhan Tulis Lenco Kalau kau tidak menolong aku Keluarga ku Dan aku Akan kelapanan tahun ini Aku perlu seratus peso untuk menanapi ladangku kembali Dan untuk biaya hidup sampai panen tiba Karena badai hujan es Dia menulis Kepada Tuhan di amplop Memasukkan surat itu ke dalamnya Dan masih merasa sedih Berangkat ke kota Di kantor pos Ditempelkannya perangku Dan dimasukkannya surat itu ke kota surat Salah seorang pegawai kantor pos Menemui atasannya Sambil ketawa geli Dan menunjukkan surat untuk Tuhan itu Belum pernah dalam sejarah karirnya Sebagai tukang pos Dia mengalami hal seaneh ini Kepala kantor pos yang gemuk dan ramah itu Juga terpingkal-pingkal dibuatnya Tapi tiba-tiba dia jadi serius Dan sambil meletakkan surat itu di atas meja Dia berkata Betapa kuat imannya Seandainya saja aku punya iman Seperti orang yang menulis surat ini Seandainya saja Aku punya keyakinan sebesar keyakinannya ini Menulis surat kepada Tuhan Untuk tidak mengecewakan iman luar biasa Yang ditunjukkan sepucuk surat yang tak mungkin dikirimkan itu Kepala kantor pos itu mendapatkan satu ide Balas surat itu Tapi waktu amplop surat dibukanya Ternyata untuk membalasnya Maksud baik, tinta, dan kertas belaka tidaklah cukup Tapi dia tetap pada pendiriannya Dia lalu meminta sumbangan uang dari para pegawainya Dan dia sendiri menyumbangkan setengah dari gajinya Sementara beberapa kawannya Dengan sukarela juga menambah sumbangan kemanusiaan itu Tapi tak mungkin untuk mengumpulkan uang sebanyak 100 peso Maka dia mengirimkan hanya sedikit lebih Daripada setengah yang dibutuhkan petani itu Dimasukkannya uang itu ke dalam amplop yang dialamatkan kepada Lenco Dengan disertai secari kertas Yang hanya bertuliskan satu kata Sebagai tanda tangan si pengirimnya Tuhan Hari Jumat berikutnya Lenco datang lebih cepat dari biasanya ke kantor pos Dan bertanya kalau ada surat untuknya Tukang pos itu sendiri yang menyerahkan surat itu padanya Sementara kepala kantor pos yang merasa bahagia Telah melakukan sebuah perbuatan mulia Mengintip dari pintu kantornya Lenco sama sekali tidak menunjukkan rasa heran Waktu melihat uang dalam amplop itu Begitulah besarnya imannya Tapi dia malah jadi marah Setelah menghitung jumlah uang tersebut Tuhan pasti tidak membuat kesalahan Atau menolak apa yang dimintanya Cepat-cepat Lenco mendatangi loket dan minta kertas dan tinta Di meja yang khusus disediakan untuk umum Di kantor pos itu Dia pun segera mulai menulis Sambil mengerutkan keningnya Karena berusaha keras untuk mengutarakan isi pikirannya Setelah selesai Dia pergi membeli perangkau di loket Yang lalu dijilat dan dilekatkannya ke amplop dengan pukulan tinjunya Begitu surat itu masuk ke dalam kotak surat Kepala kantor pos segera mengambil dan membukanya Beginilah isinya Tuhan Dari jumlah uang yang aku minta itu Hanya 70 peso saja yang sampai ke tanganku Kirimkanlah sisanya Karena aku betul-betul membutuhkannya Tapi jangan kirim uang itu lewat pos Karena Para pegawai kantor pos bajingan semuanya Lenco Terima kasih telah menonton